Masih belum pastinya kenaikan harga BBM subsidi ini justru semakin membuat sejumlah pihak memanfaatkan situasi. Dua orang kedapatan menimbun hingga 8 ton solar, nilainya 2,7 miliar rupiah. Dengan memodifikasi dua truk ini, pelaku membeli BBM jenis solar di sejumlah SBBU. Kemudian solar dipindahkan ke truk lain dengan menekan tombol di dalam truk yang sudah dirancang sedemikian rupa. Setelah dipindahkan, tangki yang sudah kosong tersebut digunakan kembali untuk membeli solar. Total solar yang ditimbun selama kurang lebih 6 bulan mencapai 8 ton atau senilai 2,7 miliar rupiah. Jika kita hitung, karena labanya di 1 liter dia dapat 5.150 per 1 liter. Peng Patang Pro Heavy berarti 2M 760 juta dalam kurun waktu 1 bulan. Dua pelaku yang berinisial AR dan GS harus mendekam di Polres Temanggung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wahyu Diyono melaporkan dari Temanggung, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!